Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengelar Upacara Hari Kesehatan Nasional ke-54 acara mengangkat tema Aku Cinta Sehat dengan Ayo Hidup Sehat. Upacara Hari Kesehatan Nasional diikuti jajaran Forkompinda, staff ahli, asisten, kepala OPD serta seluruh organisasi profesi kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib menjadi Inspektur Upacara. Amir Sakib membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Farid Mulek. Indonesia masih menghadapi permasalahan kesehatan, diantaranya masih tinggi angka kematian ibu, angka kurang gizi, penyakit menular, dan tidak menular. Peringatan Hari Kesehatan Nasional yang dilaksanakan mengangkat tema Aku Cinta Sehat dengan Ayo Hidup Sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat atau germas menekankan pada kesadaran tiap individu untuk meningkatkan berperilaku hidup sehat. Perubahan pola perilaku hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Germas merupakan momentum untuk merefleksikan kembali sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan. Hari Kesehatan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 12 November pada tahun ini mengambil tema Aku Cinta Sehat dengan sub-tema Ayo Hidup Sehat mulai dari kita. Tema ini sejalan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas, dan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, PIS-PK, yang menekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai pendekatan pembangunan kesehatan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat Andi Pada mengatakan, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-54 ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat bersama Dinas Kesehatan. Pemerintah terus berjuang untuk menciptakan keluarga sehat di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Kesehatan ini usaha dan masyarakat, bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, ini akan lebih baik. Mungkin ada juga di gelar lomba-lomba juga pemberian hadiah ya? Ya, jadi di acara ini juga ada acara tambah, ada pemberian penghargaan untuk sembilan tenaga kesehatan. Di akhir acara, Wakil Bupati memberikan hadiah kepada pemenang lomba-lomba dan penilaian, yakni kepada tenaga kesehatan, profesi perawat, bidan puskesmas, dan pelaku kesehatan terbaik di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.